Nah kita udah punya nih, nanti saya lagi ngatur waktu panggil mereka, lagi jalan ini saya kan buka nih, borok-borok mereka yang dulu nih Saya tetap komitmen konsisten dengan perintah Pak Gubernur, bahwa dosa lama kita ampuni, tidak diingat Jadi kedepan ini, saya mau kasih tau kalian nih, ini semua anggaran kan sudah kita buka habis Sudah transparan, lagi disiapin gitu, nanti begitu kalian, kita masuk Kita buka tuh, ini masih rumuh endang untuk ini, masukin yang anggaran itu lumuh endang, masih cepat, yang terperinci Kawan-kawan media tanya lagi nih, yang seorang VPD sampai yang terperinci Itu cepat aja, sama iklan-iklan dikejar, kita mau lelang sebentar, mau lelang, ngomong ketemu ibu Ibu ada penggunaan, yang ada di taman, trotuan, sikat, jangan kasih lagi, nggak boleh ada di taman, trotuan Masa? Kan ada yang kontrak masih panjang, maksudnya kunci kan di beliau Saya juga dulu itu suka, kalau dulu kalau kerja itu, saya paling senang tuh makan di luar Ya supaya suasana itu lah, tapi kalau sekarang agak susah keluarnya Makannya di dalam sampai rapat Ini beliau yang ada di tempat, ini kita untung sekali dapatkan Terus sama bank sisal kemasyarakat, itu dari saya itu menemukan dari saya? Iya, kita kan lagi judul, berapa, nanti kita bayar, baru jalan Kita kan mau dapetin tempat, lahan-lahan untuk taruh, terus polnya itu lah Kita mau bikinkan bawahnya itu, atasnya untuk rumah Konsepnya seperti itu Itu nanti diserahkan ke BUMN kapan? Aku udah rapat lagi nih, sambil makan Diserahkan ke BUMN kapan? Itu suratnya ya Sudah kasih Loh, dari BUMN kemarin? Katanya belum Sejak kapan? Kapan? Selasa kemarin, hilangnya belum dapet surat balasan dari Pak Jokowi Aku nggak tau, harusnya suratnya udah nyalain Oh udah selesai Pak, kami dapet kabar Pak dari dosa Marungda itu Apa bener Pak ada ansaman pembunuhan terhadap Pak Wakut Karena ada peneritipan di sana Gak ada Kamarnya gitu sih, Pak Kamu kan keren-kerennya Detik paling-paling sensasi Tapi gimana Pak, kalau ancaman-ancaman seperti itu Pak? Pernah, bener nggak Pak? Kemarin saya sudah ketemu Ses Pinti yang polisi Ada satu kan kenal saya 24 tahun yang lalu Dia ngomong Bahwa saya dari muda, ada kenal-kenal kamu pemberani saya bilang, pak saya ini bukan pemberani pak, semua orang takut mati pak betul gak, semua orang takut mati dan punya anak punya istrinya cuma saya itu udah lewat takutnya pak, udah kepastra pak kalau saya takut mati juga tidak memungkinkan saya hidup lebih lama udah dihitung dahulu ya, sama nah itu yang kedua apa, yang kedua ini saya berani karena banyak teman-teman yang khawatir jadi ada teman saya bilang sama saya, eh hati-hati lu jangan macam-macam, lu gak tau, lu dibunuh orang lu ya bilangin deh teman saya, eh ada teman yang lebih tua lain lagi komentarnya eh gak usah takut, semua orang pasti mati kan, semua orang pasti mati kalau lu mati sekarang pun lu udah ngetop, nama lu dari catat, lu ngelawan bela rakyat lu dibunuh kan, lu udah untung jadi siapa itu bener juga, kalau gitu mati pun untung kalau kita masih hidup, ya kita buat lah untuk nolong rakyat kan itu waktu jadwal udah ditentukan gimana karena sebenarnya saya bisa bertahan karena ada teman-teman yang jelenih, yang sampaikan hal-hal kayak gitu jadi sekarang kesimpulannya apa bahasa kerennya ya kalau kita mati, ya untung kalau semua orang mati, dapet nama kok kita akan dikenang sebagai orang yang dibunuh gara-gara membela rakyat jadi kalau kita hidup, ya kita kerja buat menurutin otak, perut, dan dompet warga ada beberapa ada beberapa ada beberapa soal Pak Herpulis, aku juga bisa jadi ini ada warung apa beliau minta izin kamu di negara bangunannya, kita stop ada pihak amanan yang dirusun Marunda itu itu ada beberapa orang belum gajian itu kesalahan mereka kan janjinya Dinas Perumahan mau dirapel makanya dirapel harus mereka nggak mau belum siap pakai mereka nggak mau karena dari 3 bulan yang lalu mereka nggak dibayar terus mau dirapel bulan sementara bulan ini mereka belum dibayar dulu karena itu Dinas Perumahan sudah jadi penggantian kan APB dia belum diketok kemarin belum siap-siap pakai, belum ada ketetapannya waktu ngasih dimendagri harusnya mereka mengajukan kepada BKD untuk pakai rutin tapi orang Dinas Perumahan sengaja tanda kutip tidak mau lakukan dimarunda sepau jadi supaya apa itu supaya bikin mereka tambah tegang kan jadi waktu saya datang Satpam pun bisa dibayar kan tambah kesalah kali mungkin maksudnya gitu loh jadi sengaja bikinnya mereka nggak mau gaji tapi tinggal mengajukan ke BKD jadi dibayar kok nah terus oknum yang bikin kayak gitu maksudnya kan udah keanti semua nih sekarang kita udah ganti oh waktu jaman ini saya memang itu kesengajaan sebetulnya supaya si ini menambah ketegangan baru mungkin kan supaya bikin jadi suasana tidak kondusif Pak DSD pindahkan atinnya sudah diperintah belum Pak kadis perumahan untuk sudah diperintah belum Pak kadis perumahan untuk sudah diperintah belum Pak sudah diperintah kita udah lapor makanya sendiri lagi bikin sistem nanti semua sekolah bayar aja deh bayar resmi uang yuran yang tidak mampu kita bayarin duitnya sama aja kita keluarin berarti kita kaji oh tapi kita mengetahui ini kan Pak lawan tajaran ini oh dari apa Pak dari kita hitung kita mau hitung Pak kalau usaha yang mengadu relama itu gimana Pak sudah dihitung terima kasih